Intro Ya saudara gudang memenuhi kebutuhan makan para pengungsi dan korban banjir yang melanda kota Pekalengat Kami siang Dino Sosial Pengendalian Pernuduk dan Keluarga Bencana atau Dinsos P2KB setempat menyuapkan dapur umum Dapur umum ini akan memenuhi kebutuhan makan para pengungsi korban banjir selama sepekan Lokasi dapur umum ini berada di halaman Stadion Hugeng, Kota Pekalengat Persiapannya dilakukan oleh tim gabungan dari TNI, PORI, BBBD, dan Relawan Sebelumnya lokasi ini akan dijadikan lokasi bagi pengungsi yang berada di Masjid Al-Qurma Tirto Namun urung karena para pengungsi menolak Dapur umum ini mulai beroperasi pada hari Kamis guna menyiapkan sarapan dan makanan para pengungsi Roncananya dapur umum akan beroperasi selama seminggu sesuai prasatanggap darurat yang dilakukan oleh Pemkot Pekalengat Untuk pagi sudah kita sediakan sarapan pagi, siang ini sudah kita sediakan siang Yaitu dengan pesan kepada warung-warung Tetapi warung-warung ini juga beroperasi panjir juga Sehingga kerepotan dan kami pun segera melakukan Kerepotan dan kami pun segera melakukan perumum Ini nanti untuk malam pun sebenarnya sudah kami sediakan dari warung-warung ini Tapi ini nanti memang kita sediakan untuk masak malam Untuk persiapan perginya lagi Kira-kira sekitar seribu Kalau seribu kurang berarti kita nambah lagi Kita angkatkan masa itu Dengan model dapur umum seperti itu adalah seribu Kapasitas dapur umum ini adalah guna melayani kebutuhan makanan seribu orang pengungsi Namun siap untuk ditambah sesuai eskalasi pertama jumlah pengungsi Awanegus, Kompas TV, Pegalungan Ya saudara ratusan umat Hindu di Magelang memperingati hari Galungan Peringatan tersebut yaitu dengan berdoa kepada para dewa dan leluhur Agar bisa memenangkan pertempuran atau memerangi keburukan menculang hari raya kuningan Seperti apa suasananya? Saudara berikut ini liputannya untuk Anda Ratusan umat Hindu dari Magelang dan sekitarnya Rabu malam menggelar peringatan hari Galungan Peringatan hari Galungan dilaksanakan di Purawira Buwana Kompleks Akmil Magelang Dengan mengenakan bagian putih yang melambangkan kesucian Satu persatu umat Hindu memasuki Purawira Buwana untuk mengikuti persembayakan Para umat Hindu memanjatkan doa kepada sang pencipta secara hikmat dan khusyuh Menurut Ketua PHDI atau Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Magelang, Gede Mardika Para umat tidak hanya memanjatkan doa di Puraw saja Melainkan juga melanjutkannya di rumah masing-masing selama 10 hari ke depan Para umat juga berdoa kepada para dewa dan juga leluhur Hari ini kita bersembayang di Pura Setelah ini kita berada di rumah masing-masing yang tadi patung Dan 10 hari ke depan itu kita akan terus berusaha untuk memenangkan pertempuran kebaikan ini Sehingga pada saat nanti 10 hari Jatuhnya pada tanggal 29 Itu namanya hari daya kuningan Itu betul-betul kita menjadi orang yang baik kembali Orang yang unggul, orang yang memenang dalam pertempuran Diharapkan pada hari galungan ini Umat bisa tampil baik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Serta akan tetap menjaga keutuhan NKRI Dan meminat toleransi antar umat beragama Hari galungan merupakan peringatan dalam pertempuran selama 10 hari Sebelum memasuki hari kuningan Pertempuran tersebut bukan berarti pertempuran secara fisik Namun lebih cederung kepada pertempuran untuk memerangi keburukan Agung Bayu Eji, Kompas TV, Magelang Terima kasih saudara informasi tadi sekaligus menutup Kompas Pekalangan hari ini Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di Youtube Kompas TV Pekalangan Kami doa diri tetap saksikan serangkan program berita di Kompas TV Indepedan Terpacaya Terima kasih telah menonton!